Di mata mereka, dicap sebagai orang yang baik, mereka ringan untuk berangkat. Dalam Islam Niki, ketika berjihad, Niki tidak ada biaya dari negara. Semua dibiayai oleh dia yang mau makan, personal. Sehingga untuk cerita, ada salah seorang sohabat yang mendaftar ke kanjeng Nabi. Anjir Nabi, saya mau ikut berperang. Sanggunya apa? Anikku, Anjir Nabi. Sanggunya, 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 ramang makan. Terus akhirnya Dewi meluyur pergi, terus tengok-tengok, dengar-tengar di pinggir jalan. Petuan sama sohabat lain yang membawa kuda dan perlengkapan berperang yang sudah. Ya siap, ada pedang. Dewi membawa tumba. Terus di kendaraan, di jalan ini, ada hakibah, ada tasi. Sini-sini makanan untuk kecukupannya dia. Murugkan cat, dengar dari pinggir jalan terus dia. Menanggik padun. Ada apa, kan? Kau dengar-kengan ini, kancengnya, ada daftar ke perang. Aku mau ada daftar ke. terus aku rancisangu terus begini saya lupa jalan terus berpikir ini jalan, ini pedang, ini sangu tamengku lansakan nunggalan ini, gawanan gue aja gue, aku ramah ke perang terus rancang itu ya apa-apa kabeh senjatanya kalau gue ya gue, semua ada yang ada apa-apa tapi gini loh mas ini aku ramangkat jihati, aku lak doso, ayo doso nah, doso ini gue sing langgung gue, selapa apa aku sing langgung sebenarnya aku iso mangkat jihati bareng kanjeng nabi, akhirnya ambai suam malek kanjeng nabi, kanjeng nabi oke, ini aku langsung mangkat perang kalau pun di sanguni, kalau di kendaraan kalau di senjata aku iso cerita ketemu karu kanjeng, kanjeng nyerah ke hubur rambi hubur rambi ini pelengkapan terus akhiri pulang dui senjata bila pulang daftari kanjeng nabi saat itulah terus akhiri turun ayat tapi intinya bahwa sebuah peperangan ketika ini sudah dinyatakan sebagai jihad vis-à-vis seluruh anggota masyarakat seperti dalam resolusi jihad selama kiamba ini berjarak 95 km ke atas fardu kifaya tapi kurang dari nipu hukumnya fardu lain secara personal ini orang mangkat yuk kiamba oleh kritikan dari fikir disamping dosa dan ini berangkat untuk menyerahkan jiwa ini mas-mas mba-mba itu berangkat dari ini ini menyerahkan aku kira-kira aku mau nangkini kira-kira aku masih mati tidak tapi abad ngapain ngelihkan orang mangkat ini ada yang nangis orang bengi-bingi bersenang kamar mati di mas-mas orang bengi-bingi di masyarakat saya menyerahkan roko ini jiwanya saya sebut menyerahkan roko paling nangkini ini sekolah atau pada sekolah ini yang yang tiang menyerahkan cerimu kalau kustin merancang acara itu biaya caranya tahun sesuai ku membiayai supaya santri-santri itu sudah bisa gudikan kabin oh jenara arti filosof ini gudikan masalahnya hanya melihat gudikan sebagai penyakit itu kalau ngerti filsafatnya gudikan itu mbak menonjolah gudikan terus jadi kecintaan kepada bangsa kecintaan kepada negara ini kisah mengandasi dan ini yang terus diwuri-wuri karo nadatul ulama NU niku kapan wis ngomongki karo tanah air sudah tidak bisa ditawar bahkan kasari mangkat DWW gelap resolusi jihad resolusi jihad niku nadatul ulama hanya sendirian bahasa organisasi masyarakat niku teken hanya sendirian padahal saat niku Islam niku sudah banyak organisasi organisasi Islam niku kadah nonton masyumi nonton mali syarikat Islam baik syarikat Islam mirah maupun tapi mereka belum berpikiran ke arah itu kecintaan kepada tanah air niki niki singgak dekki kalau api yang nggak menikau selajeng dua kesempatan alhamdulillah kesempatan beribadah jadi malarnya kebibun kau ngetan Hai alaki yang mbak niki diturun kemang dunia niki tugasnya ngisi jika mas Hai apa Hai ibadah pinterimu buterus ibadah maaf kalau ketul jinnah wal-insah ibadah ni pusing utama apa mbak sholat sebagian kini ratu mangkat gitu ketika seseorang sholatnya api lihahnya mesti katot api seseorang kok sholatnya leh niki yuk meluang leh lihah ini karena apa karena memang sholat niki ibadah yang utama uang niku nalikah harap sholat kok nandang hadas orah suci teko sholat kiro-kiro datikan jaran aku dati dosok dati dosok mulai nalikah pas jamaah wakil jamaai senat jantung jenenganiku nang ngarep nang soft ngarep deh ini balik mundur niku orang memungkinkan jenen kudu mandek sholatnya orang aku duduk eweko isi naku harga tuk lih batal iku lewis orang lain ibadah karena kip nandang hadas jenen kudu melepaskan diri dari ibadah oh jendak-jendak sholat teman-teman jadi imam ini aku nembatal ke konangan yang aku ngantau tinggi misi kau udah edo etak sholat kadang yuram moco bareng jengkelat 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 ini dosok wong seng orang duwe syarat ngesaking ibadah kodewe daerok ibadah ini dosok jengan di wujud guna ake tuyo nek kepeksane orang-orang banyu atau orang-orang lah apa ya guna ake banyu jenang guna ake debu debu meraksanakan dayam dayu bahasa indonesiani air debu bahasa indonesiani tanah jadi ketika ngomong ke cinta tanah air membela tanah air ini pujanjiannya membela perangkat-perangkat ibadah ya wa edwi jengan arah sholat oraisan yang guna ake banyu utang guna ake lebu utang paling orang nalikah jengan ikut sholat dia mesti butuh panggunan panggunan itu yang lemah jadi jangan dikatakan bahwa membela tanah air ini tidak beribadah kita membela perangkat ibadah ya wa edwi maka seperti yang tadi Pak Awe bilang berbanggalah jengan sebagai santri tapi tidak cukup berbangga kalau lu semang lu nyebut berbahagialah jengan menjadi santri karena apa karena jengan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi salah satu pembela perangkat ibadah ibadah jengan kalau kita teruskan kalau kita teruskan bahwasanya maksud jengan merikin ini dijadikan santri oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui dawe wong tua ini paling enggak jengan untuk mengerti konsep santri karena ilmu pesantren jadi ketika kita membicarakan santri kita enggak bisa terlepas dalam nahto ulama ini keresani awak kia mbak Niki dijadikan sebagai apa ya prototipe apa 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 waduh banget yang enggak ngom Niko rata waduh pokoknya enggak ada contoh enggak ada model bahwa kajian yang paling bener sikap yang paling bener Niko adalah sikap santri-santri maksud kolong ya ta' tentang pesantren Niko ketika ngaji kudu ketemu ngaruh kiyain ya ya saat Niki pendidikan macet sekolah itu dari anak dari usia SD orang dari sekolah mas kocok-kocok sampean dari SMP kocok-kocok sampean dari SMA SMK yang orang mau saya juga orang apa orang do sekolah itu sudah pita-pita matuknya bulan Rono bulan Rini mejeng Rono mejeng Rini tapi itu adalah kekalahan yang besar karena tidak ada penambahan sama sekali anak puluhan itu berapa nih pikir ini tugas sekolah-sekolahan kan anak puluhan itu urusannya urusannya agak senangnya jalan akhirnya sehingga rapi ini orang 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 selamat menikmati